Pemirsa minibus rusak parah usai tabrakan di persimpangan Paku Buwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan isiden ini terjadi saat lampu mengatur lalu lintas sama-sama berwarna kuning. Dua minibus tabrakan di persimpangan Paku Buwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu Dinihari. Tabrakan terjadi ketika kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan di saat lampu pengatur lalu lintas dalam keadaan sama-sama menyala kuning. Akibat tabrakan kedua minibus dalam kondisi rusak parah di bagian depan, sementara satu kendaraan sempat menabrak tembok rumah warga. Diduga kedua pengemudi yang tidak fokus dalam berkendara menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Posisikan lampu kuning semua, lampu hati-hati semua. Jadi saya hati-hati cuma km 20. Yang mobil yang satu tarik. Jadi kena nabrak saya. Saya lewat dia lewat. Tapi memang lampunya itu kuning semua atau bagaimana Pak? Kuning semua. Tapi yang mobilnya lantunya lagi dalam kecepatan tinggi atau pelan dia? Kayaknya kecepatan tinggi. Soalnya saya lewat dia tarik. Tidak ada kurban jiwa dalam insiden ini. Namun, satu pengemudi mengalami luka pada bagian tangan dan wajah. Sementara, kasus ini ditangani unit langkah lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain dan hari ini menjadi hari terakhir berlangsungnya Pekan Raya Jakarta. Ya, di hari terakhir ini Pemirsa, PRJ dibuka dari pukul 10 pagi sampai pukul 22 malam. Hari ini menjadi hari terakhir digelarnya Jakarta Fair 2022 atau Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Jam buka PRJ Kemayoran hari ini dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Dan masyarakat yang ingin berkunjung ke PRJ di hari terakhir bisa pesan tiket secara online agar bisa mengikuti program Grand Prize Jakarta Fair. Dan sementara untuk konser, hari ini akan dimeriahkan dengan musisi Ardhito Pramono. Dan di akhir acara juga akan dimeriahkan dengan closing ceremony. Lalu, Pemirsa, di hari terakhir Pekan Raya Jakarta ini apakah banyak barang yang mulai diberikan potongan harga? Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi, Pemirsa di Kemayoran Jakarta. Halo, selamat siang rekan Ayu. Apakah pengunjung sudah mulai ramai untuk berburu diskon di sana? Silahkan Narkana Ayu. Ya, selamat siang Pramono dan juga Anggi. Memang sepertinya antusias pengunjung untuk Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2022 yang diadakan di CISCO Kemayoran ini terus meningkat begitu Pramono dan juga Anggi. Karena sepanjang kami memantau di sini, meskipun ini baru beberapa jam, gerbang pintu masuk dibuka, namun ribuan masyarakat ataupun pengunjung langsung menyerbu ke Jakarta Fair Kemayoran ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hari ini merupakan gelaran hari terakhir diadakannya Jakarta Fair 2022. Dan untuk itu, antusias masyarakat begitu tinggi. Karena tadi juga masyarakat pada berbondong-bondong untuk berburu diskon. Karena di sini sejumlah stand menyediakan atau menawarkan diskon dari 30% hingga 80%. Dan produk yang ditawarkan juga bervariasi. Mulai dari makanan, kemudian ada tas, ada koper, ada kecantikan, hingga peralatan elektronik. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang jauh-jauh datang dari Surabaya, yang menantikan momen pergelaran terakhir dari Jakarta Fair Kemayoran. Karena pengunjung ini mengetahui, kan ada diskon besar-besaran. Karena diskon besar-besaran di pengunjung gelaran acara Jakarta Fair selalu diadakan setiap tahunnya apabila digelar. Dan saat ini, diskon yang diincar oleh pengunjung jauh-jauh ini yaitu diskon 80% untuk barang elektronik. Tadi juga kami sempat melihat beberapa pengunjung yang berbondong-bondong, berburu kecantikan. Karena beberapa produk di sini juga mengadakan diskon kecantikan dari mulai masker, ada bedak, ada facial loss hingga 70%. Selain itu juga di G-Expo Kemayoran ini, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, mengadakan stand untuk vaksin booster. Jadi bagi Anda yang ingin vaksin booster bisa langsung ke Hallstay 1. Begitu peramatan juga, Anggi. Terima kasih Ayu untuk informasinya, selamat bertugas kembali dan selamat menikmati hari terakhir PRJR ini. Pemirsa Fenomena Fashion Week anak muda di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat, membawa keuntungan bagi para pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Pemirsa Cittayem Fashion Week sukses menjadi pusat perhatian halaya. Mayoritas remaja yang berkumpul di kawasan Duku ini berasal dari daerah penyakit Jakarta seperti Depok, Bojonggede dan juga Cittayem. Selain adu gaya fashion dan bersuap foto, para remaja ini ternyata juga menguntungkan para pedagang sekitar. Para pedagang mengaku omsetnya meningkat hingga dua kali lima. Ya lalu pemirsa langsung saja kita ke kawasan Duku Atas Sudirman kami ada Aya Nufus di Duku Atas pemirsa. Selamat siang rekan Aya. Apakah pedagang apa saja yang paling terbantu pada ekonominya dengan adanya Cittayem Fashion Week kali ini? Ya selamat siang terang angin dan juga pemirsa memang semenjak adanya fenomena anak-anak remaja yang beradu fashion atau kerap dikenal sebagai Cittayem Fashion Week ini memang cukup hangat menjadi topik khususnya masyarakat Indonesia. Dan dari pantauan kami ini pada minggu pagi sejumlah remaja setelah mendatangi kawasan ini yaitu di kawasan Duku Atas Sudirman Jakarta Pusat. Selain aktivitas bersuah foto dan juga adu fashion dan juga aktivitas lainnya para remaja ini juga hadir di kawasan ini untuk meramaikan atau membeli sejumlah makanan dan juga minuman dari para pedagang yang ada di kawasan ini. Tepatnya di jalan Talang Betutut dan juga di jalan Pelaju tempat saya berada saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa dan juga Anggi saya akan bertanya dengan salah satu pedagang yaitu pedagang Betagor yang sudah saat ini berada di jalan Pelaju ini. Halo selamat siang mas dengan siapa namanya? Selamat siang dengan siaya namanya Ropi. Mas Ropi sudah berjualan berapa lama di sini? Sudah dua bulan. Dua bulan mas selama berjualan di sini bagaimana nih dengan adanya anak-anak Cittayem Fashion Week ini? Lumayan sih alhamdulillah rada meningkat jualannya. Berjualan di sini setiap hari weekend saja atau setiap hari mas? Saya setiap weekend. Oke baik harapan kedepannya apa mas? Harapan kedepannya semoga jualan lebih rame lagi ya. Semoga cita-cita tercapai semuanya ya amin. Baik terima kasih mas. Ya Teram Anggi dan juga Pemirsa itu dia tadi salah satu pedagang yaitu pedagang Betagor yang memang pendapatannya meningkat setelah adanya para remaja yang berkumpul di kawasan Duku Atas Sudirman Jakarta Pusat ini. Dan juga dari pantauan kami ini Teram Anggi dan juga Pemirsa para remaja mulai mendatangi dan juga meramaikan kawasan ini mulai dari pukul 10 dan dari informasi kami para remaja ini akan berkumpul hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik Teram Anggi kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ayah Nufus yang melaporkan langsung dari Duku Atas Jakarta selalu bertugas kembali Ayah. Memirsa jelang tahun ajaran baru pasar Kosambi Bandung ramai didatang oleh warga yang hendak membeli perlengkapan sekolah. Ya mungkin sudah seperti apa keramainya informasi selekatnya sesaat lagi tetap bersama kami di Ayah.